yo what's up youtube welcome back to abdick network channel di program e-talks episode ke enam yes di episode ke enam ini masih dengan squad yang semakin hari semakin solid gue mau raya kangen loh kalo misalnya gak ngumpul lebaik gak sih? lebaik kok lo mulai main hati gitu sih? lebaik jujur ya? hari ini kita mau ngobrolin apa nih guys? ini sesuatu yang sebenernya kemarin gue pengen ngomongin dari yang kemarin kita shoot dari episode 4 tapi berita ini sekarang kita record di tanggal 25 januari mungkin sekitar 2 minggu yang lalu atau hampir 3 minggu yang lalu lah pertama kali this case service tapi yang gue ngomongin sebenernya ini cuma hanya sebagai pintu masuknya aja oke gue pernah baca ceritanya kalo nancy dari momoland ada fotonya apa videonya dia yang hidden cam itu yang lagi di asia artist award di vietnam jadi ada yang naruh kamera gitu di kamar di dressing roomnya gitu which is itu sebenernya kayak pintu masuknya aja untuk membahas kayak sexualizing kpop idols yang most of them tuh masih underage gitu ya gue sih menurut gue gue sih kayak aduh agak miris gitu ya apalagi mereka mulainya juga dari usia yang sangat belia ya jadi nah gue tuh tidak, gue mau menghindari kayak gini nih kayak kita waktu itu kita pernah bahas hate comment gitu kayak hate comment itu kita akhirnya bilangnya kayak kayaknya itu udah satu paket ya jadi kalo lo mau jadi idols kalo either lo dipuji mentok atau gak lo dihina mentok gitu tapi kalo gue mau nganggap ini sexualizing ini menjadi sesuatu yang emang sudah sepaket dari lobbying and entertainment gue kayaknya gue gak keberatan sih kalo gue ya gitu eh keberatan lu? iya gue keberatan keberatan kalo itu dianggap kayak oh yaudah ini satu paket itu kayak dua hal buruk terjadi sekaligus pertama apa namanya itu kan gak ilegal tuh ngerekam orang tanpa apa namanya ijin tanpa ijin di situasi dia vulnerable gitu gak berpakaian dari kedua ini masih bocah di bawah umur gitu iya tapi sebenernya kalo ngomong bocah di bawah umur ya karena lu kan juga pasti lama di kanada juga sebenernya kalo di korea tuh dianggap dewasa tuh usia berapa ya? kan setiap negara punya regulasi yang berbeda-beda yang paling aneh kita ya kita eh enggak kita 17 kita 17 tapi kita aneh nah kita tuh aneh loh soalnya gue inget jaman gue sekolah dulu kita tuh antara lu 17 tahun punya KTP atau lu udah menikah karena kita jujur aja di daerah-daerah masih banyak kan pernikahan umur 14 tahun iya kan? iya jadi kayak bingung jadi either lu umur 17 udah dapet KTP atau lu udah menikah sedangkan kayak mbak gue aja ada ya karena pernah waktu itu dia kerja dari umur 13 gitu itu sebenernya kalo looking back at it kayak berarti gue sebenernya kayak child labor kan? sebenernya kan gak boleh kan? gitu ya dia harus pulang ketika 16 tahun karena dia mau dikawinin sama emaknya gitu ya oke anyway itu inilah itu kita disini memang random lah tapi maksud gue kalo di US jelas 18 kan? 18 kayak consent kayak legal age iya even lu consently having sex tapi kalo di underage lu tetep kena kan? iya meskipun sama-sama di wawon jadinya banyak tuh jadi jebakan Batman gitu gitu bilangnya kayak lagi goda-godaan gitu kayak lu umur berapa? I'm 19 gitu ya ternyata dia 16 gitu ah i'm 16 i'm gonna sue you gitu iya walaupun consensual gitu dianya mau gitu tapi kalo tadi lu bilang di negara kita aneh kalo dari perspektif lu kenapa? karna lu boleh bisa nikah dan dianggap apa namanya legal untuk berhubungan di umur 13 tapi lu boleh voting setelah umur 17 kayak jaraknya tuh 4 tahun terus ngerokok udah gitu ngerokok dan minum 21 21 ya? wah ini aja satu meja udah beda-beda terus ada juga yang 18 apa gitu dia kayak aneh gitu kayak banyak banget PG nya gitu iya tapi kalo di koreas iya kalo di luar kan basically 18 18 itu kayak sexually udah gak dianggap underage sex gitu kan activities tapi kalo drinking kalo di amerika kan 21 drinking and smoking kalo di inggris kan 18 15 iya kan beda-beda tuh gitu nah maksud gua intinya kita balik lagi ke yang tadi basically nge karena mereka nih bukan salah gua gak tau nih gimana nih soalnya contohnya kayak show me gitu waktu dia debut di IOI dia berapa sih? dia berapa sih? dia berapa 14? 15 15 15 16 ya? gak mungkin 16 pasti masih kecil banget ya 15 ya? masih 15 tahun junior high kok dia di IOI tapi safe to say bahwa debut age itu average nya kurang lebih 17-18 tahun dan today ini can start as young as umur 10 oh iya bahkan hmm dulu sih yang baru-baru gua udah gak tau tuh tapi ada yang umur 10 seinget gua cuma kalo misalnya girl group gitu misalapun mereka debut harus berpenampilannya juga menyesuaikan kan mungkin ada sexy touch nya kayak gitu loh iya gak sih? nah itu kalo menurut lu sendiri yang ngikutin debut debut girl group mungkin dari udah generasi generasi sebelumnya sempet ngerasa aneh gak sih kalo misalnya ngeliat kayak waduh masih kecil tapi udah sexy gitu hmm hmm susah sih karena susahnya karena si ya balik agency apapun itu yang mengkonsepkan itu iya memang dari video clipnya dari apa biasanya udah teaser-teaser udah disiapkan dulu sehingga pas kita ngeliat audiens liat oh gak kaget gitu udah disiapkan dulu dengan teaser-teasernya konsepnya apa segala macem dan kita gak kaget dan menurut gua sih gradually ya kayak dulu dulu masih dengan SNSD debut dengan masih full kayak dress putih dress putih gitu ya paling sepaha lah sepaha turunan dikit itu wow iya iya dan ngeliatnya tuh ngeliatnya masih kayak gemes tapi sekarang pun misalnya ada yang debut maaf misalnya dengan cuman apa tank top short pants skirt skirt tapi bisa masih dibikin bikin memang pas debutnya ya pas debut tetep konsep gemes jadi gradually batas dibilang gemesnya pun agak berubah-berubah secara era gitu iya 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 cuman sih memang ini perspektif masing-masing ya karena kan bisa juga ngeliatnya kayak oh ini kan art ini kan hiburan cuman kita gak mengkiri juga pasti kalo misalnya namanya ya pakein kayak gitu pastikan ya kita gak bisa kontrol ya orang di luar pikir apa ya jadi sampe akhirnya harus ada kejadian-kejadian kayak gini tapi ngomong-ngomong soal si Nancy itu akhirnya dia found out tuh kayak oh kok ada yang naruh camera disini oh iya kan tiba-tiba ternyata fotonya disebarin gitu pertama di discord server gitu dia gak tau sampe fotonya nyebar iya dan katanya menurut statementnya dari MLD Entertainment agency-nya dia katanya sih Nancy-nya shock berat gitu ya kasian lah masih kecil bukan masih kecil masih muda dan tubuh lu tuh udah keliatan sama orang gitu di expose aduh jadi itu yang naruh fans kita gak tau kita gak tau dong gue gak mau sih bilang itu fans kalo fans kayak gitu berarti kayak come on tapi kan banyak fancam basicnya itu kriminal gak bisa dibilang fancam sih kalo fancam tuh di stage dimana mereka lagi fan meeting lagi meet and greet lagi concert fancam tapi ini udah hidden camera di tempat yang tidak seharusnya tapi ngomong-ngomong soal fancam kan juga banyak sebenernya nah iya bener itu juga kepikiran gue tuh nah itu gimana tuh let's say kayak kayak gue kemaren tiba-tiba lagi habis nonton videonya twice tiba-tiba ada suggestion gue ada fancam Gio iya terus kayak judulnya tuh kayak i'm not gonna delete this video kayak abu set apaan nih gitu gue klik kan ternyata itu fancamnya Gio di close up terus di slow motion nih memang yang menunjukkan bagian-bagian badannya dia yang seksi gitu jadi kayak sexualizing menurut gue kayak walaupun Gio itungannya umurnya sudah 25 korean age ya tapi maksud gue kayak is it truly a fancam gitu kalau niatannya begitu gitu bahkan kalau itu kan emang mungkin lagi event atau apa di slow mo kan gue juga nemu yang Gio juga yang lagi fan meeting lagi meet and greet sign kayaknya mungkin di mall atau apa ya dari tingkat 2 dari fancam nya itu disorot dari tingkat 2 dan yang gue liat dari videonya gak cuman Gio Gio ya mereka agak risih aja disorot dari atas karena kan ya mereka punya dress bukan karena mereka mau tapi itu konsepnya mereka gitu iya iya itu keputusan stylistnya iya yang penting dia pakai ini yaudah pakai dan mereka jadi terganggu ya mereka harus ngalanginnya pakai mungkin ada gift dari fansnya mereka buat ngalangin angle-angle itu gitu iya iya itu resikonya juga sih cuman gak selamanya negatif juga sebenarnya fancam ya iya EXID aku terang-terangan kalau grup mereka selamat karena fancam oke jadi EXID nya Hany itu tuh kalau gak salah udah penampilan terakhir mereka ya pokoknya abis-abis itu jadi itu chip terakhirnya mereka itu udah my last bet abis ini gue gak bakal di sponsoran perusahaan lagi udah masuk viral EXID hidup kembali padahal lagunya juga waktu itu kayaknya udah rilis berapa lama gitu ya udah sebulanan oh sebulanan dua bulan sebulanan terus viral gitu ya dan mereka udah dua tahun debut kalau gak salah dengan membernya udah bahkan membernya sebelumnya beda salah satu membernya gitu oke cuman ya maksud gue gitu bener sih soalnya kayak gue inget ada satu scene di running gloss itu sih waktu si fancam nya exit yang VR nya itu keluar si Hany nya tuh bilang gila ini tuh kayak tangan Tuhan tau gak kayak bener-bener dia bilang kayak banyak jadi kalian tuh semangat banyak orang yang kayak gue tuh ada kok yang udah mau last udah bener-bener kesempatan terakhir banget gitu ternyata masih bisa nah tapi berarti kan disitu positif kan nah kayak gitu kan agak sulit dikontrol ya gitu maksud gue lu misalnya kayak oke lu sebagai agency deh gitu lu ngapain what can you do gitu susah juga sih karena kalau yang kemarin gue lihat waktu gue sempet jadi kru concert mereka udah ngasih larangan kayak mereka dari EO dari dari pihak koreanya sudah memberi larangan tidak boleh ngerekam tidak boleh keluarin HP tidak boleh bawa kamera yang di rakit kamera yang panjang-panjang meskipun tetep ada kan ada yang tiba-tiba rakitnya di tempat ada yang ya kamera digicam biasa bahkan HP jadi awal-awal pasti akan tetep ditegur cuma bagaimana berapa belas kru harus melawan ribuan yang semuanya melakukan hal yang berbarengan jadi ya itu itu udah salah satu step ternyata gagal lagi terus gue tau di satu sisi pasti mereka ingin melindungi tapi kan akan ada tetep yang akan ada tetep fans yang akan ngerekam dan gak tau ya apakah blaming apakah ya di mereka menyalah mereka membuat caption yang sehingga apakah bener sebenernya ini memang mau dipaksakan si Idol ini seksi atau memang sebenernya ini konsep yang mereka dari awal gak ada kepikiran kita harus bikin mereka seksi iya jadi target mereka ini gemuk sih kayak gini tapi memang balik lagi kayak tadi Calvin bilang tergantung depends on the mind setiap orang ada yang memang dari awal wah gila iya tapi menurut gue seharusnya harusnya kan ini kan bisa dibilang kayak mereka udah teknologi teknologi advance kan ya gak sih harusnya sih mereka bisa sih untuk apalagi presidennya sendiri jadi semenjak kasus yang apa burning sun itu itu kan juga polka kan hidden camera gitu yang maksud gue mereka menganggap itu udah epidemic di South Korea gitu epidemic kamera tersembunyi gitu gila sih nah cuman maksud gue harusnya sebagai negara yang teknologi advance sebenernya dari agensi-agensi dan pemerintahan itu kalau dia mau nge-blog kayak tadi lu bilang enggak banyak yang ngeluarin kamera gitu lu coba deh di Youtube lu cari UFC itu mereka matchnya ada timnya khusus yang kerjaannya tiap hari nge-reportin nge-take down video non-official UFC harusnya bisa coy iya 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 lu susah banget nyari match lu mau nyari match bahkan ada misalnya yang sukses nih bikin dia nge-upload highlightnya siapa gitu gak berapa lama hilang itu bahasa video oh iya ada interviewnya bahkan dia punya satu tim khusus yang bener-bener dia mau bikin itu eksklusif soalnya oh iya sih iya sih berarti harusnya kan bisa kan bisa harusnya bisa cuman lucu ya tadi kita ngomongin follow fancam kayak GXID balik lagi footage-footage dari fancam atau apa atau yang tadi lu bilang ilegal itu yang bukan dari officialnya si UFC kalau di korea kadang itu juga yang bisa mendongkrak popularitas baik itu si aktor-aktris selebrity-nya ataupun acaranya jadi kayak kayak ya tapi kalau gue pribadi ya karena gue kalau gue sih pengennya punya anak cewek gitu ya gue tidak mau anak gue hidup yang kayak begitu di dunia yang kayak begitu itu dianggap normal gitu tapi gue masih tetap harus ada solusinya sih untuk menjaga supaya anak-anak apalagi terutama kpop idols ini tidak di sexualize gitu karena itu many pervert gue yakin yang menonton juga pasti ada nih karena pasti di di title kita kan pasti bahas gitu pasti ada yang menonton nih pervert-pervert gue aja jujur gue gak pernah gue begitu lihat news itu gue gak akan mau nyari jujur ya soalnya buat gue ngapain ya mendingan karena tadi kan sebenernya gue kayak oh ada videonya kayak gitu di upload gitu gue mau liat dong waktu itu maksudnya gue belum pernah sekalipun dalam hidup gue ngeliat video-video yang hidden camp gitu gitu loh cuman maksud gue soalnya ya kalau gue misalnya mau nonton yang porno gitu loh itu gue gede dengan ini semua ada fake Banyak website-nya www.f*****s.com F*****s.com itu layar Wow Kira ini blip-blip-blip But anyway Itu malah soal Itu masih soal fancam Yang di-upload ke Youtube Yang belum advance gitu teknologinya Kalo gue liat nih Kan banyak nih orang ngetrend Mulai kayak nge-post Yang muka cowok jadi cewek Di-fake Nah Kayak ada content creator Indonesia juga kan Christo tuh kan yang gue kenal tuh Yang dia impression Dia The Avengers Dia bisa suaranya Karena memang down Dia impression banget banget Nah kalo itu Oke Karena itu kan jadi kayak Wih keren ya Cuman waktu itu gue mikir Berarti kalo misalnya kayak gini ya Ini bisa disalahgunakan gitu Maksudnya Berarti misalnya kayak ada orang jahat Atau bahkan yang porno-porno kayak gitu Bisa pake muka orang Ada Ada jujur Serius lo Di porn site yang tadi di-blip tadi Tapi kan mukanya kan itu kan gerak-gerak gitu bro Iya tapi rapi loh Dia rapi banget loh Banyaknya lo yang sekarang Deepfake itu udah rapi Jadi Contoh Lo film sekarang lo Back to the Future Itu udah rapi Ada mereka bikin Back to the Future versi Yang jadi dokoknya itu Robert Downey Jr. Yang jadi Marty-nya itu Tom Holland Dan itu rapi banget Gak keliatan gerak-gerak Oh iya Deepfake tuh sekarang teknologinya udah ngeri banget Nah itu juga Gue sempet baca juga Sampai ada petisi Untuk pemerintah Ya DPR-nya Korea gitu Untuk turun tangan sih Masalah Masalah stop Gimana penanggulangan Deepfake yang Yang dipake di porn Artis-artis Korea Tapi memang Tapi yang kesel adalah Korbannya rata-rata Ya jadinya Jadinya cewek semua Jadinya kayak gendernya gak netral gitu Banyak itu Untuk K-pop Idol cewek Banyak bro Gua liat ada stat satu Yang bilangnya Gua gak tau numbersnya Tapi menurut gue ini cukup besar lah gitu Dia bilang 25% deepfake victim Yang untuk porn Itu adalah 25%-nya K-pop Idol Gila banget Wow Apalagi ya karena memang Behavior mereka Dan behavior dari fans-fans Idol-idol ini Militan banget ya Pengen ngeliat Berfantasi Gitu-gitu Oke dan kita bahas disini Tujuannya cuma supaya awareness Supaya biar yang nonton Jangan ngeliat gitu Gak usah gitu Biar malu-maluin mereka aja Biar mereka malu Iw Gitu ya Dan tau ada issue ini ternyata Biar tau Biar melek juga Padahal gue pikir ya Kalau misalnya kayak kita Kemarin sempet bikin konten Ya ada yang setuju Ada yang enggak Ada yang nge-bash Sampai di impersonal Di Twitter gitu Gue rasa kayak Wah ini udah advance banget Masalahnya gitu ya Kayak bisa ke personal Kejiwaan kita juga mungkin Kayak gitu Tapi ternyata ada masalah kayak gini Jadi sebenarnya sih balik lagi ya Ke kesiapan kita Masing-masing gak sih Kalau misalnya teknologi Soalnya kayaknya Teknologi makin advance Tapi kita semakin Sebagai manusia itu semakin liar gitu loh Ya teknologi versus morality Itu penting sih Dan kayaknya kita sempet ke skip Tahap dimana How to be morally responsible Dengan teknologi yang ada Karena Teknologi segede ruangan Yang isinya komputer Jam tangan Music player Dan lain-lain Sekarang udah segede ini gitu Iya bener Apalagi cuma kamera doang Kamera doang bisa segede Kayak gini doang Iya iya Ada gitu Bayangin kalau misalnya Gara-gara Beberapa orang ini Yang abuse the technology Tanpa moral Tanpa Apa namanya Pemikiran jauh Demi kenikmatannya dia sendiri Ini mesti Mesti dilegulasi sedemikian mungkin Iya Untuk beli HP baru Lu mesti isi paperwork Gini itu Ya tapi maksud gue Kalau kita jadinya dibalikin ke individu masing-masing Menurut gue ya Masih kurang sih coy Menurut gue ya Tetap harus ada yang regulator Betul Harus tetap ada Pemerintah Terutama ya Pemerintah daerah Apa Pemerintah negaranya Si artis itu Atau pemerintah negara Indonesia pun Juga harus ada Yang dicari tuh Yang menyebarin Yang bikin Gue susah banget sih Kayak yang dibilang Tendra Kalo mau dibilang moral Individu per person Udah susah sih Kayak Misalnya tadi dibilang Iya Demi kenikmatan dia sendiri Maka menurut gue Sekarang banyak orang-orang yang lakuin itu Dia sebenernya gak nyari kenikmatan Dia emang mau bikin chaos aja Dia mau bikin sesuatu Kekacauan aja Dan Jadi itu kayak Udah gak bisa lagi Oh ini harus kita ajarin moral Enggak Emang dia udah Udah pengen bikin sesuatu Chaos aja Karena itu tidak bisa dihindari Jadinya yang paling penting adalah regulator Kalau menurut gue Semaju apapun teknologinya Regulaturnya harus udah siap Bener Di fake AI nanti Waduh Ya kan Benerlah AI Nanti bisa aja nanti AI Tiba-tiba Si artis Ini belum aja mungkin Tapi misalnya Dia sudah bisa impersonate mukanya Di fake AI Terus bahkan bisa jadi Si artisnya Seolah-olah Dibikin program Artisnya melakukan sesuatu Ngomong sesuatu Video Ini saja Itu terjadi Di banyak video Untuk menjatuhkan lawan politik Ya Black campaign Black campaign Ya itu tinggal nunggu waktu aja kan Tapi gue sangat suji sih Kalau misalnya regulasinya dari pemerintah Karena Ya memang harus Cuman paling mungkin Nanti ada batasan-batasannya sih Contoh misalnya kayak Ya dia gak bisa Lihat Whatsapp kita Well anyway Sebenarnya mereka juga bisa liat Whatsapp kita sih Kita ngomong apa aja Sebenarnya mereka bisa liat Gue gak sangsi sih Terhadap hal itu Cuman Menurut gue mereka punya batasan Oke kalau misalnya segini Yaudah terserah dia lah Tapi kalau misalnya mungkin Udah berkaitan sama terorisme Atau apa Itu yang baru Baru mereka Mulai denotes gitu kan Cuman yang mau gak mau Menurut gue Apalagi di Indonesia kayak gini Secara Advancement teknologi aja Misalnya kayak 5G Dan semuanya itu Menurut gue Belum bener-bener dimaksimalin sih Jadi kemarin Ada Hoax Diagram 5G Yang Chip 5G Yang Vaksin Apa ya Disana udah ngomonginnya SM udah bikin Beyond Life Di Amerika udah bikin The Volume Buat Munchuting Mandalorian Kita ngomong Chip Vaksin 5G Tapi gimana ya Kalau chip Vaksin 5G Jadi 5G jadi air gitu ya Lo jadi antena Jadi kalau misalnya lo berdiri Tiba-tiba Bisa tumbuh antena Di kepala Intinya sih Regulasi aja sih Ya gak sih Dan kalau gue sih Pribadi Juga mungkin bisa Kalian mungkin setuju Bisa enggak Intinya sih Tapi kalau gak setuju Aneh banget sih Stop sexualizing your idols Cowok dan cewek mungkin Sekarang korbannya banyak Cewek ya Tapi Kalau bisa sih Kesemuanya deh Intinya itu Basically Ke fans Gue gak bisa sebut fans Yang tadinya fans Tapi jadi Emang dia Menugikan Fansnya ada satu orang Aneh di fansnya ini Terus aneh lo Sasa yang Calvin Jeremy Mernanya paling aneh apa? Waktu itu Gak ada bro Gak ada Serius lah Gue punyit Berarti lo gak suka kenal itu Gak suka kenal itu Gak suka kenal itu Jadi maksudnya gini Kalau gue tuh Soalnya Gue Gini Gue kalau misalnya Tau nih ada si cewek Ngebut banget Gue langsung auto Like monkey aja gitu Maksudnya gimana sih Gak langsung kayak Jadi wacky aja Supaya dia gak suka gitu Iya Jadi kayak Uy Lu Ngapain lo disini lagi Wah parah Lu gak Emang gak ada kerjaan apa Di rumah gitu Iya gue banyak sih Pernah ada satu Yang dia tiba-tiba Dateng ke hotel Ketok gitu Kontaknya roadman gue Kayak ada yang mau foto nih Sama kalian Itu gue sekamal Sama drummer gue kan Terus kayak Kita keluar Iya iya foto Terus tiba-tiba dia masuk Boleh masuk gak Ngadep bentar Terus gue masih bisa bilang Enggak Ya kan Terus Sebenernya gak apa-apa sih Cuman gue kayak waktu itu Masih jaga Jaga image juga Jadi baik gitu kan Terus kayak dia Terus masuk Terus udah Abis itu kayak Ngeliat-liat kamar Ngobrol-ngobrol Terus tiba-tiba Dia tidur Langsung Di kamar gue Terus akhirnya Kayak kita bingung gitu Gimana ya Akhirnya gue tidur di kamar Kan kita double bed gitu Dia disini Akhirnya gue tidur Semalaman disini Sampai pagi tuh Sampai pagi coy Dia ngorong gak Cuy nya? Enggak Dia gak tidur tuh gue dasar Nah iya Nah gue tuh kayak gitu tuh Gue takutnya kayak Nanti kan Dijebak Dijebak Tapi menurut gue Itu kayak masih biasa lah Kalau yang paling aneh Menurut gue Ada satu Pertama dia Message-message gitu Mention-mention Dinonton dimana Dia mention dimana Gue masih bares-baresin lah Udah Terus Gue liat Profilnya Memang cakep sih Terus dia bisa Mention siapa juga Juga yang orangnya Bukan fake account lah Oh iya Iya kan Keliatan Sorry Keliatannya bukan fake account Oke Bule gitu Namanya Jadi gue kayak udah mulai curiga Kebetulan Di satu sisi Ada juga yang Kuryar Yang emang blasteran Emang nge-fans juga Jadi gue kayak Masih make sense lah Ini ada dua blasteran Yang nge-fans gitu Tiba-tiba Dia DM-DM Ya gue ladenin lah Gitu Ladanin Lama-lama Terus dia kayak Lagi dimana Mulai Ya mulai kayak Eh nonton Apa Tapi dia gak pernah Dia gak pernah Nunjukin Mukanya Mulai curiga Tapi gue udah mulai curiga Tiba-tiba Dia ngirimin barang Ngirimin apa Gitu kan Tapi gue gak pernah Kasih alamat Bilangnya Dia ngakunya Dapet dari Dapet dari Management Gue nanya orang Management gue Gak ada yang kasih tau Cuman Ya Gue kayaknya Jaman itu Preparation gue Tidak sebagus itu Gak disiapkan dengan Baik sama agency Alias label management Jadi gue waktu itu kan Suka upload alamat Di Facebook Gitu Gitu Terus Oh gak gak Terus gue juga suka Jualan barang kan Dulu jualan gitar Jualan gitar Jualan gitar Pusing Which is ada nama gue Lo search pasti ada Ada post gue Jadi kayaknya dia dapet dari situ Udah kirim-kirim barang Kirim kado Kirim segala macem Terus gue penasaran Ini orang mana Terus gue email lagi Gitu Kok udah lama nih Gak dateng gitu Terus tiba-tiba Yang bales Tiba-tiba yang bales Orang lain Si namanya Pokoknya namanya ini Tidak Clarissa gitu Maaf Clarissa udah meninggal Oh Plot twist gak? Gokil gak? Iya tadi sudah dimakamkan Lihat hari itu gue sedih banget Eh lu bohong gak nih? Serius Ini Clarissa beneran ada Atau gak sih? Iya ternyata Ternyata lo Gue shock dong Wah Anjir Wah absurdnya ini Yang bener Iya nih Terus dia kirimin foto Sudah dimakamkan Ini adeknya Sudah dimakamkan Di San Diego Hills Sakit Dia bilang Eh bro di San Diego Hills Berarti dia bukan Orang sembarangan Ada Nissan Ada Clarissa? Enggak Gak ada Cuma dia Lotnya doang Tapi belum ada Oh tunggu nih Ternyata belum kelar nih Udah kan Terus udah Terus gue kayak sedih banget Ya ampun Turut berduka Sorry Semoga maafin ya Kalau dia punya salah-salah Terus udah Gue kayak Masa sih Kok aneh banget Kok tiba-tiba Ternyata katanya sakit Terus ternyata Gak berapa lama Gue cek lagi Gue search namanya Gue iseng lah Interactionnya dia Dengan followernya Dan yang lain Pas gue lagi Search Tiba-tiba Deng ada satu Buat yang Tau account ini Hati-hati Tukang tipu Ini aslinya gak ada Orangnya Memang dia cuman Pengen Cantik aja Terus dia sekarang Hari ini ngaku Kalau dia meninggal Terus dikasih foto aslinya Bro Ya maaf-maaf ya Ini anak aslinya Orangnya Terus langsung Di bawah tuh banyak Dan kebetulan Banyak juga Yang temen-temen Anak benjuk Yang lain Gila nih orang Ada juga nih Ngontek gue juga Ngontek gue juga Wah gila bro Gila intens banget ceritanya Terus gue kesel gitu Kayak asem Sebenernya Sebenernya Ini kalau gak Gara-gara ada satu Fans juga Yang belas terang juga Yang bener-bener Real gue bisa lihat Gue gak akan percaya Gue pasti orangnya Kan pesimis gitu Ini fake nih pas ini Tapi gara-gara ada satu Ini yang momennya barengan Sama-sama bule gitu Akhirnya dia aja bisa kok Berarti yang ini Beneran Aku kena zong Asem Gue hampir kirim apa Gitu duit segala macem Atau gak duit Gitu kan Itu paling aneh sih coi Wah gila 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 Something terhadap Fans-fans saseng-saseng Yang aneh-aneh Gitu Ya menurut gue sih Harusnya iya sih Kan mohon lo Udah ngambil duit Sebanyak itu Masa lo Bikin legal action Kayak gini gak bisa Iya gak sih Harusnya sih Begitu Menurut lo guys Menurut gue Ya sama Harus Pemerintah harus turun tangan Dan yang pasti Gak cuman Gak cuman Oh tau nih Aware Tapi Kasih tau juga Bikin sekitar lo aware Wah ini Ini suatu yang Suatu yang Negatif Suatu yang bisa berdampak buruk Sama Gak cuman sama idol lu Gak semacam artis lu Tapi sama culture lu juga Gitu Jadi Stop sih Stop Ya gue pernah liat sih Salah satu Yang kemarin suggest Gimana sih Jadi fans yang bener Kayak gimana Sorry Gue agak bingung jawabnya Kayak gitu Basically Just being a normal person Sebenernya udah Udah cukup Kayak lu normal Menurut lo normal gak Kalau menurut lo Wah kalau menurut saya Normal videoin orang lagi Lagi janti baju Ya berarti lu emang Ya udah Jadi basically Balik lagi ke Normal kalian Ke sehari-hari Nge-treat manusia lain Udah sih Basically itu aja Gue Gue tetep balik ke intention Kayak dua sisi ya Sebagai orang yang melakukan itu Kalau misalnya Ada yang gak sadar Intention dia itu Buat apa Biasanya sadar ya Kayak Andre Kumpin chaos Atau apa-apa Gitu Tapi Kalian mengorongnya Kayak gitu It cannot be help Tapi Sebagai fans Menurut gue Atau siapapun yang ngeliat Don't play that game aja Begitu ada konten-konten Seperti ini Quietly Report Lalu jangan ngomong Atau siapapun juga Itu matiin Matiin konten itu Pelan-pelan Jangan dilewatin Jangan di-share Lalu jangan di-share Bahkan mungkin Mungkin kalau untuk hitungan Kayak sekelas Korea gitu ya Yang sudah punya fandom besar Dan Indonesia fandomnya juga besar Gue sering ngeliat kok Di komen-komen Ayo report ini Report ini Ya maksudnya Kalau untuk hal-hal yang Report Untuk hal-hal yang kayak gitu Menurut gue sih Gue sih mendukung Tapi Kalau report Ya asalkan Jangan yang aneh-aneh aja Intinya sih gitu Pokoknya Stop sexualizing your idol Sudah-sudah itu aja sih Kelarisa Ya itu juga yang Jadi penutup kita Hari ini Walaupun agak Controversial ya Seks Tentang seks Ini kayaknya kedua kalinya Pembicaraan kita Dark and deep Tapi basically Kalau kita lebih kayak Stop To stop People sexualizing K-pop idols Or Indonesian Actress Atau singer Juga Juga Jangan sih Karena buat kita Menarik ya Untuk ngobrolin Hal-hal yang Sifatnya Kayak dalam kayak gini Daripada misalnya Kayak Oh ini lagi Terkenal Atau ini lagi live Di sini Dibahas Di react Tapi kita juga pengen Mengedukasi juga nih Dari obrolan kita kan Supaya temen-temen Juga bisa akhirnya jadi belajar Dan Seperti biasa Pasti komen-komen kalian di bawah Bakal rame Ada yang setuju Ada yang enggak Gapapa banget Karena kita bakal ada Diskusi Di kolom komen Seperti biasa Tapi juga jangan lupa Karena ternyata Masih ada 95% orang yang nonton konten-konten kita Tapi Tapi belum subscribe Jadi Ini salah satu bentuk support kalian Kalau misalnya kalian suka sama konten kita Nonton konten-konten kita Jangan lupa untuk subscribe Youtube channelnya At Big Network Calvin Jeremy Dan soon juga mungkin Youtubenya Matthew Youtubenya Dixon Ya Dan Kalau misalnya mau ngobrol Social media kita Juga bisa Follow Instagram Twitter Anything Pokoknya Jangan lupa untuk Subscribe sekali lagi Dan nyalain tombol notifikasinya Comment di bawah Kalau kalian Mau kita bahas Topik-topik yang mendalam Dan konstruktif So We'll see you guys In the next episode Bye 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 Bye